Hai Zafena Lovers, jangan lupa klik subscribe dan komen, serta klik tambah loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Sikap Atta Lilintar saat disindir Chris Deyanti soal pamer kemewahan. Jangan lihat belinya doang, dilansir di tribunjambi.com. Baru-baru ini Chris Deyanti melayangkan sindiran keras pada Atta Lilintar. Ya, ibunda Aurel itu menyarankan agar Atta Lilintar untuk tidak memamerkan kemewahan, melainkan prestasi yang didapatkan. Lantas Atta Lilintar pun langsung bereaksi bahwa dirinya mengoleksi mobil itu merupakan caranya untuk berinfektasi. Seperti diketahui, konten Youtube Atta Lilintar dikenal sebagai konten-konten yang kerap menampilkan mobil mewahnya. Sebelumnya, Atta Lilintar beberapa kali berkolaborasi dengan para artis dan tokoh masyarakat untuk melihat mobil milik mereka. Bahkan, dalam konten-konten terdahulu, Atta Lilintar sempat memelayarkan adegan saat ia berbelanja dan memilih mobil showroom. Dalam kanal Youtube Dede Yusuf, Chris Deyanti sempat mengkritik isi konten tersebut. Ia juga meminta untuk lebih menonjolkan prestasi dibanding pamer harta. Di sisi lain, ternyata Atta Lilintar membeli banyak mobil dengan tujuan investasi. Pasalnya, ia sempat mengaku ingin terjun ke bisnis jual-beli mobil. Mobil-mobil miliknya tersebut ternyata juga berguna untuk menonjang pekerjaannya. Makanya, gue bilang kadang-kadang investasi itu bisa berguna untuk syuting. Untuk ini, untuk itu, terang atas seperti dikutip dari kanal Youtube Atta Lilintar. Jumat 2 April 2021. Betul, South Aurel. Atta Lilintar menjelaskan, alih-alih mengamburkan uang, tujuannya beli mobil tersebut justru bisa menghasilkan lebih. Jadi, kita beli mobil tuh bukan berarti buang-buang duit. Tapi buat dipakai kerja, buat dipakai bikin sesuatu, jadi menghasilkan tutur Atta. Nanti dijual juga gak rugi. Begitulah cara berpikir yang harus pintar. Karena kita beli harus berguna ada manfaatnya, imbunya. Atta Lilintar pun berpesan agar jangan melihat bahwa membelian mobil tersebut hanya sebagai ajang pamer. Namun, nilai mobil-mobil tersebut justru dilihat dari manfaatnya dalam mempermudah kehidupan. Jangan melihat beli-belinya doang, tapi lihat habis itu kegunaannya, tandasnya. Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Sofena Lovers, tulis di kolom komentar ya geng.